Intro Jumpa lagi di channel youtube kami Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua Bagaimana cara kita melakukan penyimpanan pada intris atau perlakuan pada intris Agar nanti bisa tetap segar dalam beberapa hari sebelum kita lakukan penyembungan Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh intris durian saya Yang dimana nantinya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan perlakuan pada intris Agar tetap segar dalam beberapa hari sebelum kita lakukan penyembungan Misalnya bagi para sahabat yang mengambil intris dengan jarak jauh Nantinya sahabat bisa lihat cara yang akan saya perlihatkan Dan misalnya juga apabila para sahabat memiliki intris yang dimana untuk intris yang disambung tidak selesai semua Jadi nanti bisa kita simpan lagi untuk kita lakukan penyembungan pada hari berikutnya Baik untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan caranya Namun sebelum saya memperlihatkan caranya Terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan Yang pertama kita siapkan gunting pangkas Dimana nantinya gunting pangkas disini kita gunakan untuk memangkas sebagian dari daun-daun intris durian kita Apabila para sahabat tidak memiliki gunting pangkas Sahabat juga nanti bisa gunakan pisau Kemudian yang berikutnya kita siapkan plastik roll Dimana nantinya plastik roll disini kita gunakan untuk menyimpan intris Dan yang terakhir kita siapkan pisau Dimana nantinya pisau disini kita gunakan untuk memotong dari plastik roll yang akan kita gunakan Itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat Bagaimana cara kita melakukan penyimpanan atau perlakuan intris durian kita Agar tetap segar dalam beberapa hari sebelum kita lakukan penyembungan Langkah pertama kita melakukan pembuangan sebagian dan pemangkasan sebagian dari daun intris durian kita Ini saya akan lakukan pembuangan daun sebagian Usahakan untuk kita lakukan pemotongan daun itu Atau pembuangan daun kita sisakan tangkainya sedikit seperti ini kira-kira 1 cm Kemudian kita sisakan sekitar 3 daun Dan dari daun yang kita sisakan kita pangkas lagi sebagian Kira-kira kita lakukan pemangkasan itu menyisakan sekitar 2-3 cm Ada pun tujuan kita melakukan pembuangan daun sebagian dan pemangkasan sebagian daun intris durian kita Yaitu untuk mencegah penguapan yang tinggi Sehingga nanti untuk intris itu tetap segar Kemudian ada pun untuk panjang intris yang akan kita lakukan penyimpanan nantinya Yaitu sekitar kurang lebih 20 cm Misalnya nanti untuk kita lakukan penyambungan sekitar 10 cm Jadi untuk kita lakukan penyimpanan itu sekitar 10 cm Agar nanti pada saat kita lakukan pemotongan untuk kita lakukan penyambungan Untuk intris itu bekas potongannya tetap segar Ini lagi saya akan lakukan pembuangan daun sebagian Dan ini saya akan perlihatkan contoh apabila kita menggunakan pisau Untuk melakukan pembuangan daun dan pemangkasan daun intris durian kita Baik para sahabat Inilah hasil pemangkasan daun intris durian saya Kemudian langkah berikutnya kita ambil plastik roll Ada pun untuk panjang plastik roll yang kita gunakan nantinya disini Sekitar kurang lebih 30 cm Atau nanti kita ukur dari intris durian kita Usahakan untuk plastik roll yang kita gunakan itu agak lebih dari ukuran intris Kemudian dari plastik roll ini kita ikat dulu salah satu ujungnya Karena kita ketahui bersama bahwa plastik roll itu memiliki lubang yang sama pada ujungnya Jadi kita ikat dulu yang satunya Kemudian kita ambil intris Kita ratakan seperti ini pada ujungnya Lalu kita masukkan pada plastik roll Kemudian pada ujung plastik roll disini kita lakukan pengikatan lagi Untuk kita lakukan penyimpanan itu harus ke dalam udara Jadi untuk ikatan disini harus benar-benar kencang kita lakukan Baik para sahabat Inilah contoh cara kita melakukan penyimpanan intris atau perlakuan intris Agar tetap segar dalam beberapa hari sebelum kita lakukan penyambungan Dari pengalaman saya dengan sistem perlakuan intris seperti yang saya perlihatkan ini Untuk intris itu masih tetap segar sekitar 3 hari Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua Demikian apa yang sudah saya perlihatkan Bagaimana cara kita melakukan perlakuan atau penyimpanan intris Agar nanti intris tetap segar dalam beberapa hari Sebelum kita lakukan penyambungan Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini Bisa bermanfaat Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman durian